Oke guys, balik lagi ke channel gue. Nah ini hari ini gue mau unboxing tensioner manual. Nah jadi ceritanya itu, Motor Satria Po itu udah dua kali ganti tensioner. Nah dua-duanya ini pake tensioner otomatis. Itu gue beli, dua-duanya sama gue beli, katanya sih Ori Suzuki ya cuman dipakainya gak tanam atau tensionernya atau rantainya, kayaknya sih rantai-rantai-rantai nya udah mesti ganti, tapi ini gue mau coba aja nih pake tensioner manual. Nah tensioner otomatisnya itu, dua-duanya itu gue beli di online kan, bukan beli di Suzuki nya langsung. Nah ini gue mau unboxing tensioner manual dari Sun Racing dari toko HBM Speed. Langsung aja kita unboxing. Ini gue mau unboxing ya. Ini mereka dari Sun Racing. Ini gue beli, berapa ya kemarin, seratus ribuan. Sering banget ngeganti apa, tensionernya udah. Udah dua kali tuh berarti. Ini gue mau coba yang manual, bukan yang otomatis. Ini gue beli warna gold. Tuh kayak gini. Nah ini kokoh sih nih. Tuh liat deh. Tebel. Nah kita lihat aja, ini merknya dari Sun Racing. Buat rider 150 ya. Ini biasa rider itu nama motor Satri. Kalau di Indo namanya Satria. Kalau di Thailand namanya Rider. Ini kita buka dulu stepples nya. Sebenarnya sih lebih bagus pake tensioner otomatis ya. Nah ini Sun Racing. Lumayan berat, lumayan berat sih ini guys. Kalau yang kemarin tuh nggak terlalu berat, ini berat deh. Ini bagus, ini tebul. Tuh liat deh. Ini detailnya, ini ada merk dari Sun Racing. Nah ini juga koko nih. Tebel nih, bukan kaleng-kaleng. Tebel. Berat, lumayan berat sih ini. Nah ini bautnya. Bautnya juga bukan main-main nih. Bagus bahannya. Ini mau coba gue puter nih ya. Oh ini dia juga bagus nih guys. Nah ini kayak dilah segitu. Kokoh. Ini ada karetnya nih. Mungkin biar nggak rembes. Ini mau gue coba pasang dulu nih. Oh ini udah bentuk nih segini. Ben vraiment? Mungkin Carlisbah. ini dia kencanginnya kedalem ya ini caranya gimana nih kalau udah ditusuk berarti kita mesti nyetel dulu dari luar nih kayaknya ya gua soto ini bentar ya gua coba dulu nih kalau ke kayak begini kanan tuh dia keluar nah ini ke kiri dia makin panjang untuk video pemasangannya mungkin ke hari ini ya Mungkin next time nanti gua juga gua gabung ke video ini juga kayak gini sih beratnya bagus sih Oke guys paling kayak gitu-gitu dulu video unboxing tensioner merek sunracingnya ini menurut gue ini bahannya koko banget berat bagus bukan kaleng-kaleng nih semoga aja awet nih dipasangnya dan juga enggak bermasalah nanti untuk link pembeliannya nanti gua bagi juga kalian yang mau nyobain juga tergo infoin kalian gobeli dimana Oke itu dulu aja video unboxingnya nanti untuk video pemasangannya ada di nanti ada di video ini juga nanti gua gabung udah kalian kayak gitu aja sih Oke jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis Oke thank you ya Oke guys ini udah di hari yang selanjutnya ini hitam gua hitam nih tadi gua bekas buka itu motor nah ini gua mau rapi sini gua udah tahu caranya ini kan kayak gini nah kalau murah dibakar kan kemarin gua bilangnya diputer gini kan nah ternyata di sini dia bisa nih tuh nah ini dia pakai L3 L-3 nah ini bisa diputer bisa diatur dari sini gua juga baru tahu nih tuh tuh bisa dinaikin nah ini udah mentok ini bisa diturunin tuh kayak gini sih guys nah disini itu nih buat kencengin ini tuh murah makin keluar nih ininya nah kalau ini kesini nih makin masuk ke dalam tuh gua baru tahu nih nih mantep juga sih nih keren nih oke kayak gitu aja revisinya oke oke guys nah ini gua mau buka ininya dulu nih Nah harusnya itu kalau mau ganti tensioner itu harus ini ditopin nih nih tapi ini gua coba-coba aja ini bukan untuk ditiru ya Nah jadi berkunci buka kunci ini nih gua pakai kunci L nomor 55 ya Nah kita langsung aja ini disebelah sini ada si white nah untuk baut bagian dalam ini karena gua pak pakainya kunci ini kegedean nih ini kan susah tuh ini gua pakai carbo PE dari TK Racing ya tuh TK Racing original nah ini ada di atasnya tuh ada di atasnya nah ini udah gua masukin kedalem jadi enak puternya ini jadinya miring sih dalamnya biar bisa buka buat sebelah sini nah ini jadi ini puternya itu ke bawah wah ada olinya nih oke bentar ya untuk bagian sononya bagian untuk bagian luarnya eh bagian dalam situ ini udah gua ituin ya udah gue pendorin tadi soalnya susah banget pendorinnya gua nggak ada itunya oke ini bukan untuk ditiru ya guys pasang ginian itu harusnya itu pakai motornya harus ditopin ini gua nggak topin oke satu baut oke satu baut lagi ini harus ditekan nih bahaya nih sebenernya nih gua nggak ada serem sih ya gua nggak ada serem sih ya selamat menikmati oke guys untuk mempersingkat ini gue pause dulu ya guys ini gue mau buka ini dulu gue minta bantuan takutnya loncat nih rantainya oke gue skip dulu ya guys guys skip dulu oke guys ini tensioner yang lamanya nih nah ini original nih ya tuh kalau original kayak gini ini udah dua kali sih ini gue ganti nah ini yang ini berisik lagi makanya gue ganti pake yang manual mungkin rantai yang didalam juga udah mesti diganti cuma belum mengutur mesin nah ini gue pake yang manual dulu ini yang original nih sayang banget mahal nih bumi nah ini udah kepasang begini sih tuh begini sih nah ini gue mau sambil nyalain termosambil gue setel dari sini oke kita langsung nyalain aja nah ini dengerin suaranya nih kalau ke bawahnya ini kendorin kita coba ya tuh bener gak suaranya berisik suaranya berisik ya bener gak suaranya pernah kayak ganti pake fake jangan kesin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton